Upaya pencegahan COVID-19 di Desa Sangkan Hurib, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, telah menyiapkan pengadaan protokol air kesehatan, seperti pembagian masker, penyemprotan desinfektan di setiap lingkungan RW, serta DKI Masjid untuk dapat mengikuti protokol air kesehatan, dan melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Dengan menyiapkan posko-posko, serta ruang isolasi mandiri di PPKM Darurat Jawa Bali, Desa Sangkan Hurib juga membagikan masker gratis untuk masyarakat, agar dapat menerapkan 5M. Dalam masa PPKM Mikro Darurat ini, kami selalu berpatokan kepada instruksi dari pemerintah yang lebih atas. Di sini mungkin dari Pemda, Kabupaten Bandung, dan juga dari pihak kepolisian, ataupun dari pihak komando militer, bahwasannya kita harus lebih memperketat pergerakan masyarakat. Intinya, kalau di desa mungkin yang lebih spesifik, yaitu berbasis kepada kegiatan-kegiatan kerumunan masyarakat. Terutama mungkin yang hajatan, dan kegiatan-kegiatan ibadah yang memang berkumpul masa yang cukup banyak. Kami sesuai arahan dari gugus tugas yang lebih atas, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu melaksanakan prokes 5M dan lebih spesifik pada PPKM Mikro Darurat ini. Untuk memutus mata rantai, kita menerapkan penutupan-penutupan akses untuk umum di RT-RT yang memang masyarakatnya banyak yang terjangkit oleh corona ini. Kami menghimbau kepada para ketua RW, ketua RT, untuk selalu mendeteksi warganya, baik yang sudah terdaftar di data dari puskesmas, ataupun yang melaksanakan pengetesan secara mandiri. Kita meminta datanya supaya dilaporkan ke puskesmas, dan menjadi bahan catatan di desa, terutama di kasih terkait. Sehingga data daripada warga kami yang memang terjangkit, ataupun yang sedang melaksanakan isoman, bahkan yang meninggal, kita harus terus terupdate. Karena memang pada saat ini, di desa kami, cukup lumayan. Bahkan, dari tiap minggu itu yang meninggal karena COVID, barangkali ada di kisaran satu atau dua orang. Untuk sandang pangannya, Pak? Untuk pangan, Alhamdulillah. Walaupun pada lokasi PPKM untuk sekarang, secara spesifik, untuk ketahanan pangan memang tidak termasuk, tetapi Alhamdulillah, lumbung atau ketahanan pangan di desa, dari anggaran yang sebelumnya kami masih ada. Dan Alhamdulillah, kami dari gugus tugas yang ada di desa, bisalah sedikitnya memberikan subsidi, berupa beras, ataupun sembako yang lainnya, kepada warga kami yang memang terjangkit, dan sedang melaksanakan isoman. Widi Herian mengabarkan, Hadas TV, Kabupaten Bandung.